Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa sekalian ini adalah pertemuan ke-8 kita adalah mid semester untuk mata kuliah mesin-mesin kerja ada pun soalnya sebagai berikut yang pertama tentukan nilai putaran spesifik atau spesifik speed dan jenis turbin apa yang cocok didesain apabila diketahui height 50 meter tambahkan dua angkening terakhir debit 5 meter kubik per sekund dan putaran 750 jadi dengan data ini masih sekali disuruh menghitung putaran spesifik dan jenis turbin apa yang saya lihat di desain kemudian ada soal kedua soal kedua ini adalah waterwheel atau kincir air jenis overshoot digunakan pada suatu kanal yang lebarnya adalah 1,5 meter dengan air mengalir terdiri dengan kecepatan 1,5 meter per sekund dengan kedalaman 5 cm dengan cekatan tambah dengan dua angkening terakhir tentukan daya yang dihasilkan oleh kincir tersebut dalam HP jika tinggi air jatuhnya waterfalnya adalah 20 meter dan efisiensi waterwheelnya adalah 75% kemudian untuk soal yang kedua apabila diketahui diameter mata impeller sebuah pompa sentripugal 113 mm tambah dua angkening terakhir disimalkan jadi kalau 12 minimnya adalah jadikan 1,2 berarti 113 ditambah dengan 1,2 nah kemudian diameter impellernya DH adalah 0,3 meter tentukan diameter sisi masuk impeller kemudian kecepatan link sisi masuk U1 dan kecepatan sisi masuk impeller PR1 serta sudut sisi masuk impeller beta1 baik masisah sekalian kerjakanlah soal yang dianggap mudah terlebih dahulu kemudian jawaban ditunggu atau dikirim melalui martizal65 at gmail.com masisah sekalian selamat bekerja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh